Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman berjumpa lagi bersama saya Yang Sundawa Terima kasih teman-teman telah nyimak channel ini Dan terima kasih teman-teman sudah hadir Dan senang sekali saya berjumpa kembali dengan anda Oke, pada kesempatan kali ini Saya ingin membahas satu hal Tentang pagi hari teman-teman Bahwa sebenarnya pagi hari itu adalah kunci-kunci-kunci Dari rejeki kita Barang siapa menjaga pagi harinya Bagi baga barang siapa menjaga mood di pagi hari Maka rejekinya akan bertambah Oke, itulah kenapa Saya bilang kalau bisa itu Bangun pagi Dan usahakan ketika setelah sholat subuh Setelah jam 4, jam 5 itu jangan tidur lagi Karena keberkahannya itu ada di situ Keberkahan dan rejeki para malaikat itu Mengantarkan rejeki di saat-saat itu Terus kapan mas bisa tidur lagi? Anda mungkin bisa tidur lagi setelah duha Sekitar jam 8 Jam 8 Anda bisa tidur lagi sampai duhur Sampai duhur, habis itu sholat Bisa aktivitas lagi Fine Jadi sebisa mungkin Kita akan ngambil poin-poin Atau keberkahan di situ ya Biar Rejekinya tambah lancar Dan didatangkan keajaiban dari Allah SWT Maka kita ya Menjaga waktu-waktu tersebut Terutama di pagi hari Dan Anda jaga mood di pagi hari Itu penting banget ya Mulai dari bangun tidur Bangun tidur ucapkan syukur Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah hari ini saya masih bisa Bangun Ya kan Dan Alhamdulillah saya masih Dianugerai anggota tubuh yang masih lengkap Dan Alhamdulillah Engkau masih memberikan saya kesempatan Untuk hidup dan beraktifitas Dan semoga hari ini Engkau datangkan keajaiban kepada hamba Jadi doanya kita langsung minta Ketika bangun tidur Kita minta sama Allah Kita minta sama Tuhan Untuk didatangkan keajaiban Kita minta ke siapa lagi Kalau enggak ke Allah Jadi Itu Bangun tidur Kadang-kadang orang itu bangun tidur Langsung berdiri Langsung ambil HP dan sebagainya Tidak Jadi saya ulang lagi Di sini untuk mengingatkan kembali Mungkin teman-teman Sudah kembali ke Kebiasaan-kebiasaan yang lama Bangun tidur pegang Itu bahaya Saya bilang berbahaya Satu waktu Anda tidak produktif Karena Anda pegang HP Otomatis Anda nanti akan molor waktunya Itu belum lagi Kalau Anda nanti nonton Atau melihat-lihat Pesan-pesan Yang masuk ke dalam BA Anda Masuk ke dalam Messenger Facebook Anda Instagram Anda Banyak pesan-pesan di situ Yang pesan itu Bisa membuat Anda stres Lalu kapan Mas megang HP-nya Megang HP adalah ketika Anda sudah siap Anda sudah ready Menghadapi stres Yang nanti akan muncul Misalkan Anda buka WA itu Karena ketika kita buka media sosial Kita buka Instagram Kita buka Facebook Akan ada banyak berita-berita dan informasi Informasi yang masuk Nah sedangkan sayang sekali Kalau pagi hari Anda Anda langsung stres Dengan kehidupan-kehidupan Entah itu Berhubungan dengan Anda Atau tidak berhubungan Itu tetap kan bisa membuat Anda Pikirannya menjadi full Atau penuh Sehingga itu membuat Anda Jadi Menunda waktu Yang pertama Yang kedua Adalah Anda Memikirkan hal yang Kadang tidak terlalu penting Juga untuk kehidupan Anda Yang ketiga Anda bisa stres Dan Anda bisa bad mood Ini bahaya banget Bad mood Karena bad mood itu Akan menjauhkan rejeki Jadi bagi hari ini Teman-teman yang sering bad mood Sering bad mood Itu Anda sedang menjauhkan rejeki Perhatikan orang-orang Yang rejekinya seret Itu selalu sering bad mood Moodnya jelek Mood jelek ini dalam arti Sering mengeluh Terus dalam arti Kemrungsung Kalau kemrungsungnya apa ya Maksudnya Jawa ya Jelas Good mood akan mendatangkan rejeki Bad mood akan menjauhkan rejeki Jadi Anda perlu yang namanya Mood booster Ketika Anda sudah merasa Anda mulai bad mood Ambil air mood Anda sholat dua rokaan Ketika Anda sudah mulai Merasa bad mood Anda coba jalan-jalan Keluar komplek Lihat yang hijau-hijau Refresh dulu pikiran Ketika Anda mulai bad mood Coba pandangi Video-video bayi Apa-apa Yang lucu-lucu Atau kuncing Yang Anda suka Pertahankan mood Anda Karena Good mood Mood yang baik Akan mendatangkan rejeki Yang Bagus Gitu ya Jika hari ini Anda memiliki sebuah masalah Tentang keuangan Bingung mencari penghasilan Dan sebagainya Saya sedang membuka Kelas yang namanya X-Mentoring Di X-Mentoring Anda akan Belajar bagaimana caranya Membangun aset Yang bisa menghasilkan Penghasilan yang Terus menerus Dari ide Hobi Atau pengalaman Anda Dan itu semuanya Sudah saya buktikan Dan Anda juga akan Saya ajari bagaimana Caranya bikin produk sendiri Dengan mudah Dengan modal minim Dan bagaimana caranya Melariskan Pelatihan ini Berlangsung selama 5 hari Langsung bersama Saya Langsung saya yang bimbing Anda mulai dari 0 Cek Linknya ada di link deskripsi X-Mentoring.id Saya tunggu Anda di kelas Nah itu Mesan dari saya Jadi jangan lihat Kemana-mana dulu deh Jangan lihat kemana Kesana Anda cek dulu Pagi hari Anda itu Gimana Orang kadang Melupakan hal yang sepilih ini Padahal hari Pagi hari itu adalah Yang paling penting Malek kan itu Memberikan rezeki itu Itu di pagi hari Oleh karena itu Ayo kita naik ke pingin Rezeki yang lebih besar Bangunnya lebih pagi Lebih pagi Lebih produktif Lebih jos Nah Mas bagaimana Biar menata waktu Biar pagi hari Kita terkontrol Malam harinya Anda bisa buat jadwal Besok itu Apa yang paling prioritas Yang akan saya kerjakan Bagaimana memilih Apa yang paling prioritas Mas Adalah hal yang Paling berat Jadi di pagi hari Kamu ada tugasmu apa Kerjaanmu apa Yang paling berat Itu selesaikan dulu Yang paling berat Anda merasakan Ini berat banget Itu selesaikan dulu Itu akan mengurangi Stress Anda nanti Ketika Pekerjaan berat Anda lakukan dulu Habis itu baru yang Lebih ringan Lebih ringan Lebih ringan Nanti agak Suri-suri Sudah santai Itu pesen dari saya Pesen dari saya Seperti itu Good mood Di pagi hari Harus menjaga moodnya Jangan marah-marah Di pagi hari Wah ini berbahaya banget Pernah gak Anda marah-marah Di pagi hari Misalkan Anda Berangkat ke kantor Terus motor Anda rusak Anda marah-marah Habis itu Di kantor pun Anda jadi dimarahi bos Setelah itu pulang Terjadi hal-hal yang Sial-sial lagi Betul ya Itu karena Anda Sudah mengawali Pagi harinya dengan Bad mood Anda sudah mengawali Pagi hari dengan Ada Ini Ada keluhan-keluhan Di situ ya Jadi ketika pagi hari Misalkan Anda mendapat musibah Misalkan tadi Kasusnya bannya bocor Anda ucapkan Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Banku bocor Kayaknya ada kejutan Rezeki ini dari Engkau ya Allah Otomatis langsung mood kita Akan terjaga Kalau kita Tidak mengucapkan hal itu Kita malah mengucapkan Sumpah serapah yang negatif Makanya terjadi Ya nanti Siangnya Hari Anda akan berantakan Anda tidak percaya Mungkin Anda sering mengalaminya Dan Anda tidak menyadari Ini salahnya di mana Salahnya adalah di pagi hari Itu Anda Bad mood Salahnya di situ Gitu ya Jadi pagi hari ini adalah Energi yang luar biasa Karena ketika pagi hari itu Masih kosong pikirannya Jadi tidak terlalu banyak pikiran Kita kalau sudah istirahat Sudah tidur gitu ya Pagi hari Fresh Pikiran masih kosong Masih kosong ini luar biasa Anda bisa gunakan untuk zikir Untuk meditasi Ya Untuk lebih mendalami diri Anda Jadi Anda ini perlu mendalami diri Diri kita masing-masing Dan itu paling tepat adalah di pagi hari Ya pagi hari Jadi Kalau misalkan bangun sholat hajud Ya jam 2, jam 3 Itu masa-masa sunyi Anda bisa manfaatkan waktu-waktu itu Untuk lebih mendekat Sama Allah Sama Tuhan Atau Koreksi diri dengan Meditasi Penenangan hati Penenangan emosi Itu penting banget Dalam kehidupan ini Ya Oke Baik teman-teman Kalau teman-teman Pengen ikut kelas Saya ada kelas X-Mentoring Ini beda ya Beda dari materi ini Itu disitu Saya ngajari banyak hal teman-teman Seperti Sitikah video ini saya buat Ini sudah angkatan ke-8 Gitu ya Disitu nanti akan saya ajari Kita sama-sama belajar bareng dah Mengalami pengalaman saya pribadi Ya kan Bagaimana Teman-teman nanti bisa mengembangkan Dan mendapatkan Penghasilan dari ide, hobi, atau pengalaman Ya Dan saya juga Ajarkan bagaimana caranya teman-teman bisa punya merek sendiri Punya produk sendiri Dan bagaimana caranya laris Gitu ya Ini mumpung saya masih buka kelasnya Dan Masih murah banget untuk pendaftarannya Itu langsung nanti bersama saya ya Jadi langsung kita Tetap muka secara online Langsung bersama saya Oke Semoga bisa bermanfaat Info ini Gitu ya Info linknya ada di Link deskripsi semuanya untuk X-Mentoring Oke Semoga Pagi hari ini ya Teman-teman Dilancarkan semua usahanya Yang punya utang dilunaskan semua Amin Amin Oke Have a nice day and good luck Salam Laris Manis